V-N-V-A-T-I-O-N-B-K-S-A Orang-orang pada kemana sih? Kok sepi banget ya? Apa jangan-jangan mereka keluar kali? Yaudah deh samperin aja Masa iya geng-geng gue gak mau temenan sama gue? Pasti mereka lagi di luar tuh Eh, bentar deh Itu kenapa rame-rame banget Pada ngumpul disitu Pasti ada berita penting lagi deh ini Gimana kalau gue samperin aja? Why? Eh Datang juga lo kesini Ngapain lo kesini? Ya emangnya ngapa kalau gue kesini? Masalah buat lo semua Enggak kan? Sumpah, ogah banget gue Temenan sama anak pembunuh Risik banget lo Lo itu gak usah so-soan gak tau deh Lo itu pembunuh Aku aja, iya kan? Pembunuh Apa jangan-jangan Mereka udah tau lagi Kalau gue yang bunuh bapak-bapak itu? Kalau beneran gimana ya? Kalau beneran gimana ya? Tapi Kayaknya enggak deh Emangnya mereka dapat bukti dari mana? Dan gue herannya Ini kenapa sih mereka pada nuduh-nuduh gue Sebagai anak pembunuh Aneh banget deh Pembunuh apaan sih? Gue gak tau Jangan nasol nuduh deh Pura-pura gak tau lo Gak usah so-soan polos kayak gitu deh Heh Gue tau ya Lo kan yang bunuh bapak-bapak Yang viral itu Yang meninggal di tengah pantai Iya kan? Minggir kalian semua Minggir Minggir Heh Rizka Asal lo tau gue nyesal temenan sama lo Rupanya lo jahat Pembunuh Dasar Kayak doang Tapi pembunuh Iya sumpah Kesel banget gue sama lo Percuma gue temenan sama lo Gue tau sih lo tuh kaya raya Cuman mana ada yang mau temenan sama pembunuh Keluarganya pasti pembunuh juga nih Anaknya aja pembunuh Enak aja lo ya Asal nuduh Gawat Mereka udah tau kalau gue pembunuh Gimana nih Tapi yang gue herannya mereka Dapet bukti dari mana Kok mereka bisa sih Asal nuduh gue sembarangan Padahal kan memang iya sih Sebenernya gue Yang bunuh bapak itu Cuman gue heran banget Mereka dapet buktinya dari mana Coba lo semua buktikan Mana buktinya Gue gak pembunuh Jangan asal ngomong Jadi lo perlu bukti Yaudah ikut gue sekarang Kalau bisa pun Kalian semua harus ikut Yaudah yuk Lagian Mana ada buktinya Mereka ngamur Mana ada yang tau tentang masalah gue Gue tau banget sih Gue jamin Mereka gak bakal nemuin buktinya Karena kan Memang gak ada buktinya Kalau gue yang membunuh bapak itu Ya mas ada sih orang yang ngerekam gue tiba-tiba Gak ada kali Gue yakin sih Pasti gak ada Tuh liat Tuh buktinya Hah Apa-apa Mending gue jujur aja Gue udah muak gini terus Oke Memang gue Emang gue yang udah Membunuh bapak itu Kalian tau kenapa Karena bapak itu ngeselin banget Gue benci Jadi makanya deh gue bunuh Gue mau nanya sama lo Emangnya bapak itu ngelakuin apa Sampai-sampai lo bunuh bapak itu Emang parah banget Bapak itu ngelakuin lo Hah Gue yakin bapak itu gak ngapa-ngapain lo Lo aja yang lebay Dasar gak punya otak banget lo ya Mending lo keluar deh dari sekolah ini Lo gak pantas sekolah dimanapun Karena lo itu anak pembunuh Banyak bacot loh semua Mohon perhatiannya Rizka putri Angelina dipanggil oleh pak kepala sekolah di ruang kepala sekolah Mohon segera datang ya Iya pak Kenapa Ini bapak kenapa sih manggil-manggil saya Emang bapak mau Mau ngomong penting apa sama saya Dan ini juga Kenapa ada sirina sama Najwa sih pak Emang mereka terkait dengan masalahnya saya Bapak mau nanya sama kamu Kamu gak malu apa Lihat poster-poster pelosur kamu tentang kamu di dinding-dinding Itu tuh terkait dengan masalah kamu Karena kamu udah membunuh seseorang Bahkan itu bapak-bapak loh orang tua kamu bunuh Bapak bener-bener tidak habis pikir sama kamu Kenapa kamu seperti ini Kamu itu masih murid Masih siswa Bisa-bisanya ngebunuh orang tua Orang tua kamu memang gak tau apa Kalau kamu itu ngebunuh seseorang Bahkan itu bapak-bapak Gak tau apa orang tua kamu Kalau bapak jadi orang tua kamu Bapak pasti malu banget Rasanya pengen mati bapak Kalau punya anak seperti kamu Bapak mau tanya ya sama kamu Rizka Kenapa kamu ngebunuh bapak itu apa alasannya Jadi gini pak Saya itu waktu itu kan lagi ada temen saya tuh Temen-temen saya datang ke rumah Terus pas temen-temen saya itu pulang Tiba-tiba bapak itu datang Ngemis-ngemis Minta makan Minta duit Bapak bayangin Ngemis-ngemis kan Emang dia gak punya anak apa Minta kek sama anaknya Dia maksa terus lah untuk aku kasih uang ke dia Aku tuh udah muak banget Bapak itu Maksa aja terus Aku tendang lah aku si rodanya Sampai bapak itu meninggal Ya aku kan gak salah Bapak itu aja yang ngeyel Jelas-jelas orang gak mau ngasih duit sama dia Apa masalah itu doang Kamu sampai bunuh bapak itu Kurang ajar emang kamu ya Ih bapak kesel banget sama anak kayak gini nih Kamu itu kan jadi anak orang kaya sekarang Kamu kasih kek makanan Duit kalau bisa Ini gak dikasih Emangnya orang tua kamu gak ngajarin Berbagi itu indah Enggak Justru orang tua saya tuh ngajarin Biar saya gak usah ngasih-ngasih duit sama orang Habiskan duit saya nanti Orang tua saya bilang kayak gitu Mana ada orang tua saya ngajarin untuk berbagi Justru orang tua saya tuh bilang Jangan pernah ngasih duit ke siapapun Bahkan ke pengemis juga Besok bapak gak mau tau Panggil orang tua kamu Ibu dan bapak kamu Panggil ke kantor saya Besok ya Atau bisa nanti pas pulang sekolah Ngerti kamu Enggak pak Orang tua saya sibuk Gak ada waktu untuk datang ke sekolah ini Jadi bapak gak usah maksa saya untuk nganggil Ibu dan bapak saya Paham Lancang sekali ya mulut kamu ngomong seperti itu sama saya Ibu, bapak, anak sama aja Sama-sama bodoh Najwa, Rina Bapak mau nanya sama kalian Kalian kenapa bisa Menemukan bukti bahwa Rizka itu telah membunuh bapak-bapak Kenapa Kalian dapat buktinya dari mana Kalian hebat sekali Bapak bangga sama kalian Kalian sudah membongkar rahasia busuk Rizka Itu tuh sebenarnya harus dibongkar rahasia seperti itu Karena itu adalah Rahasia yang tidak baik Untuk disembunyikan Oh, jadi Najwa sama si Rina Yang sudah membongkar rahasia gue Mereka tahu dari mana coba Aneh Oke pak Jadi gini ceritanya pak Kan waktu hari apa ya Hari Sabtu kalau gak salah pak Rizka ini kan baru-baru jadi orang kaya Hari Sabtu itu Apaan banget loh Dari dulu kali Gue udah jadi orang kaya Rizka, diam Yaudah Lanjut ceritanya lagi Najwa Baik pak Nah, saya lanjut cerita lagi ya pak Dan waktu itu kan saya apa Mau pergi belanja gitu Terus saya lihat Si Rina naik sepeda Saya bingung Dia mau kemana gitu pak Biasanya kan dia jalan-jalan terus nih Berdua sama saya Nah, waktu itu Saya ngikutin deh Si Rina mau kemana Eh, ternyata Dia pergi ke rumahnya Rizka Terus Si Rina itu dibentak-bentak pak Sama si Rizka Kayak dimarahin gitu Dikatain miskin Saya dengar banget pak Walaupun jauh jaraknya Suaranya tuh pokoknya keras banget pak Saya dengar pak Walaupun jauh kan Jarak saya sama rumah dia Suaranya tuh keras banget Sampai kedengaran saya Nah, akhirnya pulang lah kan Si Rina sama kawan-kawannya itu Terus beberapa menit kemudian Sekitaran 2 menit kemudian Ada bapak-bapak Yang datang ke rumahnya Rizka Terus minta sedekah gitu Pokoknya Rizka sama bapak-bapak itu Berdebat lah ya Dan tiba-tiba pak Saya sempat rekam waktu itu Pas Rizka sama bapak-bapak itu berdebat Saya sempat rekam tuh pak Saya rekam Eh, tiba-tiba Si Rizka itu nendam kusi roda Bapak-bapak itu sampai bapak-bapak itu jatuh dan Terus dia meninggal pak Saya ada buktinya Saya sempat videoin dan foto Dan beberapa saat kemudian orang tua Si Rizka pulang lah Terus pokoknya si Rizka panik banget pak Disuruhnya papanya untuk ngebuang mayat bapak-bapak itu Habis itu ayahnya Rizka Menggendong mayat bapak itu Dan buang mayat bapak-bapak itu pak Saya udah nemu bukti yang banyak banget Iya pak, bener banget Ini sore harinya tiba-tiba Sebenarnya si Najwa pak Yang tahu sebenarnya masalahnya Tiba-tiba si Najwa itu datang ke rumah saya pak Najwa Nah, habis itu si Najwa bilang deh Kalau si Rizka udah membunuh bapak-bapak Terus kami cari tahu deh Bapak-bapak itu dibuangnya di mana Setelah kami temuin Ternyata bapak-bapak itu dibuang di tengah pantai Ditemuin sama warga yang lagi berenang di pantai gitu pak Terus ternyata itu beneran bapak itu Kayaknya ayahnya Rizka udah buang bapak-bapak itu Ke tengah-tengah pantai deh pak Menurut saya begitu Si Najwa udah punya buktinya Semuanya udah difoto dan direkam Najwa Coba sini Bapak mau lihat Ternyata semua ini benar Bapak udah melihat Semua buktinya di HP Najwa Rizka Kamu bakal bapak laporin ke kantor polisi Dan orang tua kamu juga Kalian bertiga itu bener-bener Keluarga yang bodoh banget Bapak gak mau tahu Bapak pokoknya harus laporin di sebuah kantor polisi Biar kalian ditangkap dan dihukum penjara Apa? Hukum penjara? Aduh gimana nih gue takut banget Mana orang tua gue juga dihukum lagi Lagi-lagi Dimasuin ke penjara Gue harus kabur Dan pergi dari sekolah ini Gue tak mau dilaporin ke polisi Gue harus pergi pokoknya sekarang dari sini Rizka Rizka Boko mana kamu itu Gawat 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 E Gawat 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 Gawat